Intro Oke, jumpa lagi di opini Budiman Prahara di Mahkamah Konstitusi Mulairda. Musyawarah mufakat di Hakim Konstitusi, 8 Hakim Konstitusi pada hari Kamis ini telah menunjuk Ketua Mahkamah Konstitusi baru. Namanya Suhartoyo, Hakim Konstitusi yang sejauh ini punya integritas tinggi dan putusan-putusannya pun, pertimbangannya pun bisa terima oleh akal sehat publik. Ia menggantikan Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi yang dicopot oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang dipimpin oleh Prof. Dr. Jimli Asidiki, Prof. Bintan Saragih, dan Wahidudin Adam Anwar Usman dinyatakan terbukti melakukan pelanggaran etik berat dalam kasus uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur soal syarat untuk menjadi capres dan cawapres. Selain diberhentikan sebagai Ketua MK, Anwar juga tidak punya hak untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai pimpinan MK dan dilarang untuk mengadili senggeta-senggeta atau uji materi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pilkada. Meskipun dinyatakan terbukti melanggar etik berat, Anwar Usman dalam jumpa pes secara terpisah menyatakan perlawanannya. Ia menyatakan tantang mundur dan dia mengatakan bahwa ia adalah korban, fitnah keji, dan pembunuhan karakter yang dialamatkan kepadanya. Sayang memang Anwar tidak menyebutkan siapa yang menyebarkan fitnah, siapa yang membunuh karakternya. Itu tentunya pembelaan terbuka Anwar Usman atau lebih kepada respon atau tanggapan atas desakan mundur yang diajukan sejumlah pihak terhadap Anwar Usman setelah dinyatakan terbukti melanggar etik berat. Bertahannya Anwar Usman tentunya memang menjadi beban bagi Mahkamah Konstitusi yang sedang terpuruk ketika Ketua Mahkamah Konstitusinya kemudian dicopot karena melanggar etik berat. Memang bukan yang pertama, sebelumnya di tahun 2013 ada juga Akil Mohtar yang kemudian dicopot karena ditangkap oleh KPK. Kenapa itu menjadi beban? Karena atribusi Hakim Konstitusi itu adalah negarawan yang menguasai konstitusi. Kalau dilihat dalam berbagai atribusi penyelenggara-penyelenggara negara lain, tidak ada yang disebut sebagai negarawan apalagi yang menguasai konstitusi. Hanya Hakim Konstitusi itulah yang punya atribusi sebagai negarawan yang menguasai konstitusi. Memang akan ada dilema moral, dilema etik bagaimana seorang negarawan yang menguasai konstitusi tapi dinyatakan terbukti melanggar etik berat dan kemudian bertahan. Tapi memang tidak ada alasan juga untuk mendesak-desak Anwar Usman mundur sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi. Dia sah secara formal tetap bertahan sebagai Hakim Konstitusi tetapi memang legitimasinya mungkin akan segit lebih turun. Tapi mundur atau tidaknya Anwar Usman ya tergantung kepada beliau sendiri apakah akan mundur, apakah akan bertahan atau apapun ya itu yang kemudian terjadi. Namun kabar gembira itu muncul pada hari Kamis ini setelah Suar Toyo dipilih secara musyawarah mufakat. Musyawarah mufakat ini juga langkah yang baik, langkah yang bijak karena selama ini yang sering terjadi adalah voting di kalangan Hakim Konstitusi. Pilihan atau langkah musyawarah mufakat yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra tentunya cara yang baik agar MK bisa kembali mengkonsolidasikan diri. Tidak ada lagi perpecahan-perpecahan di dalam Hakim Konstitusi tidak lagi polarisasi siapa, dukung siapa dalam Konstitusi sehingga tentunya harus diucapkan selamat kepada Hakim Konstitusi 8 Hakim Konstitusi yang telah memilih secara musyawarah mufakat Suar Toyo. Tentunya Suar Toyo sebagai Ketua MK dan Saldi Isra sebagai Wakil Ketua MK harus segera bisa bergerak cepat untuk kemudian memulihkan mental mental Hakim Konstitusi, mental pegawai-pegawai di Mahkamah Konstitusi yang mungkin terpukul ketika Ketua Mahkamah Konstitusinya dinyatakan terbukti melanggar etik secara berat langkah-langkah konsolidasi organisasi itu penting untuk segera bisa memulihkan kepercayaan publik pada Mahkamah Konstitusi yang punya tugas berat nanti untuk mengadili sengketa pemilu uji materi yang berkaitan dengan kepemiluan. Tugas lainnya adalah bagaimana segera membentuk Dewan Etik yang permanen. Dewan Etik yang permanen itu butuh sehingga kalau memang ada dugaan Hakim Konstitusi yang melanggar etik segera ada pelaporan-pelaporan. Tidak perlu ditunda-tunda pembentukan Dewan Etik atau Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi agar ada pengawasan. Kelemahan pengawasan inilah yang kemudian juga menyebabkan perahara-perahara terjadi di Mahkamah Konstitusi. Tugas lainnya adalah bagaimana kemudian dan ini tentunya memang tugas Parlemen dan Pemerintah untuk membenahi sistem rekrutmen Hakim Konstitusi. Memang sekalamat ini tidak ada standar yang sama bagaimana merekrut Hakim Konstitusi yang berasal dari DPR, berasal dari Presiden, dan berasal dari Mahkamah Agung. Hendaknya ada standarisasi agar menemukan proses rekrutmen yang seragam dan menemukan apa yang disebut sebagai negarawan yang menguasai konstitusi itu. Itu adalah pekerjaan rumah bukan hanya pada Suhartoyo dan Saldi tetapi juga pada DPR dan pemerintah. Hal yang lain juga perlu disoroti adalah soal konflik kepentingan. Kadang-kadang Hakim-Hakim MK juga lalai atau ceroboh ketika harus menguji materi undang-undang yang berkaitan dengan dirinya padahal ada sebuah asas hukum tidak mungkin seorang Hakim menjadi Hakim untuk dirinya sendiri. Ini juga self-critic yang dilakukan oleh banyak kalangan bagaimana ketika MK mengadili Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman bagaimana ketika MK kemudian mengadili soal pengawasan oleh Komisi Judisya bukankah itu juga terjadi benturan kepentingan itu juga harus dibenahi dengan menata ulang hukum acara. Dan yang berkaitan dengan pemilu presiden alangkah lebih baik kalau kemudian Suhartoyo dan Saldi kemudian mempercepat proses uji formal atau uji materi terhadap putusan MK yang telah memberikan tafsir berbeda soal persyaratan calon presiden dan calon wakil presiden bukan untuk menjegal atau tidak menjegal karena putusan MK itu final dan mengikat tapi untuk memberikan kepastian hukum ini duduk soalnya mau bagaimana karena faktanya sudah ada gugatan uji materi yang menggugat soal putusan MK ini memang tradisi baru tapi ada baiknya ini segera diselesaikan agar ada kepastian hukum. Suhartoyo sejauh ini memang bisa dilihat rekam jejaknya relatif punya integritas yang cukup tinggi dia kerap mengambil pendapat berbeda dengan hakim konstitusi yang lain seperti Saldi Isra, Eninur Baningsih, dan Wajidun Alam misalnya tercemin dalam undang-undang uji materi undang-undang soal syarat capres dia juga mengambil dissenting opinion terhadap uji materi undang-undang KPK Saldi juga menolak tapi kalah suara begitu juga dengan uji materi undang-undang cipta kerja sehingga di tengah prahara di tengah awan mendung yang terjadi di mahkamah konstitusi semoga saja Suhartoyo Saldi Isra bisa kembali menumbuhkan harapan dan membangkitkan kepercayaan publik pada mahkamah konstitusi dan itu nantinya akan tercermin dalam putusan-putusan yang segera diputuskan oleh mahkamah Jangan lupa like, share, dan subscribe